Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang Cara Belanja di Lajada Menggunakan Lajada Kredit Terbaru Tahun 2022. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Untuk belanja menggunakan Lajada Kredit di Lajada, caranya cukup mudah. Kita cukup buka aplikasi Lajada kita. Jangan lupa untuk update lebih dahulu biar kita mendapatkan gratis ongkir atau diskon. Nah, buat kalian yang ingin gratis ongkir Lajada atau Shopee, kalian bisa langsung aja klik di deskripsi video atau klik di deskripsi video ini. Lanjut, kita ke pembahasan cara belanja menggunakan Lajada Kredit di Lajada. Pertama-tama, kita siapkan dulu Lajada Kreditnya. Caranya, kalian masuk ke menu akun, lalu disini ada Lajada Kredit. Kita klik. Nah, kalian top up terlebih dahulu Lajada Kreditnya. Nah, kebetulan saya udah top up dan mempunyai cashback sebanyak Rp80.000, jadi saldo saya ada Rp94.000. Nah, untuk top up-nya, kalian cek di video saya sebelumnya ada cara top up Lajada Kredit terbaru tahun 2022. Nah, setelah ini, karena saya udah ada Lajada Kreditnya, langsung aja kita pilih barangnya. Nah, kebetulan saya udah menyiapkan barangnya untuk dibelanja, yaitu dari, udah disiapkan, yaitu saya akan membeli lampu jalan tenaga matahari. Kalian pilih itemnya atau barang yang akan kalian belinya, lalu pilih check out. Nah, disini, kalian masukkan alamat seperti biasa. Nah, ini untuk ongkos kirimnya standar. Kayaknya tidak mendapatkan gratis ongkir, karena saya tidak menggunakan gratis ongkir. Selanjutnya, nah disini, lihat semua metode pembayaran. Nah, di metode pembayarannya, kita aktifkan Lajada Kredit tersedia untuk pembayaran, pilih, lalu mengkonfirmasi pilihan. Selanjutnya, nah setelah ini, disini juga ada subtotal atau informasi fakturnya, yaitu subtotalnya Rp77.212, biaya pengirimannya Rp9.000, jadi jumlah pesanannya Rp86.212. Nah, jadi kalian harus menyediakan dana sebanyak Lajada Kreditnya, yaitu minimal Rp86.212. Nah, kebetulan karena saya mempunyai balance saldonya Rp94.000, jadi saya sudah bisa menggunakan pembayaran, menggunakan Lajada Kreditnya. Nah, langsung saja kita buat pesanan. Kita tunggu. Nah, lihat. Ternyata saya sudah berhasil membuat pesanan dengan menggunakan Lajada Kredit, atau belanja di Lajada menggunakan Lajada Kredit. Kita lihat pesanannya. Kita lihat. Jaringannya agak jelek, mohon maaf. Jaringannya agak jelek. Nah, yang pasti ini sudah pesanannya sudah saya pesan, atau sudah berhasil saya pesankan. Di sini kita lihat di dalam proses. Nah, ini sudah dalam proses artinya, proses barang yang kita beli itu lagi di proses penjual. Oke, itulah dia cara belanja di Lajada menggunakan Lajada Kredit. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.